Pedagang buah di Kelurahan Moneng Sepati, Kecamatan Lubu Kelinggau Timur 1, menolak untuk digusur alasannya simpel. Untuk selama berdagang di wilayah tersebut, sehingga saat ini Satpol PP Razia, pedagang ini menolaknya. Keluhan pedagang buah itu telah lama mengemuka, soalnya ia tidak mau berpindah-pindah untuk berdagang buah-buahan yang dijualnya menggunakan gerobak. Walaupun sudah 5 tahun ia berjualan di sana, akan tetapi setiap ada penertiban dari Satpol PP, ia selalu disuruh pindah. Maka penolakannya pun dilakukannya. Pedagang buah, Sutia mengakui sudah 5 tahun berjualan buah lokal di wilayah tersebut. Ia mengaku kesal kalau ada Razia Satpol PP, dirinya bersama pedagang buah lainnya disuruh pergi dari sana. Pedagang buah lainnya, Firman, minta kepada pemerintah kota Lubuklinggau agar penataan-penataan dan pedagang buah di sana dapat diatur. Kalau tidak diatur, nanti kata dia, warga yang ingin membeli buah-buahan menjadi bingung. Ini kan penataan-penataan yang luang-luang buah yang liar atau bagaimana kan? Kira-kira kan jadi tertipuan aja apa? Baya kita kan secara tidak langsung kan kita kena dampak juga kan? Laporan tim Silampari TV